Jadi kita tahu bahwa persidangan hari ini mestinya dijadwalkan jam 10, tapi walaupun demikian alhamdulillah akhirnya hakim keluar juga memimpin persidangan pada pukul 14, artinya tertunda 4 jam dan alhamdulillah para lawyer kita semua masih lengkap, sabar menunggu untuk mendudukan persoalan mengapa sampai tertunda. Kita tahu bahwa ternyata kita tahu pada sidang yang pertama dua minggu yang lalu, itu dari istana atau seknek tepatnya memberikan perwakilan untuk mewakili Jokowi dalam gugatan sidang tentang kebohongan. Tetapi memang saat itu hakim menolak karena yang digugat adalah pribadi. Jadi yang digugat itu pribadi bukan negara. Maka tidak sah apa itu seknek untuk mewakilinya. Kemudian ditunda dua minggu lagi atau yang sekarang perdepatan tanggal 22 ya, 22 Oktober. Yang menariknya adalah, ternyata mengapa jadi terlambat alasan para hakim ini karena belum ada utusan dari yang mewakili Jokowi. Dan dikatakan bahwa dulu gugatan diarahkan ke alamat Jokowi di Jakarta, walaupun pengacara memberikan kelengkapan alamat, baik yang di Bogor, Solo, ataupun Jakarta. Tetapi sekarang ini dikatakan bahwa hakim Jokowi sudah pindah tidak di Jakarta lagi, sudah di Solo. Apakah kemudian pihak pengadilan ingin mengatakan bahwa kemudian pengacara harus melakukan gugatan ulang karena alamannya sudah tidak diindih. Tetapi pertanyaan kita bagi masyarakat, bahwa undangan waktu itu gugatan walaupun mengacara kepada pribadi, tapi sudah diketahui oleh pihak seknek, alinya oleh negara. Mestinya setelah ditolak, negara kan atau seknek dalam hal ini memberikan informasi kepada seorang warga negara yang bernama Jokowi yang sekarang sudah tidak jadi presiden. Mestinya disampaikan, karena itu apa itu alasan dia nanti untuk minta misalnya digugat ulang atau alamatnya diulangi lagi gitu. Ini tidak ada seperti itu, tapi walaupun tentu PN mungkin mau melakukan sesara dasar bahwa ya wewenang kita tidak ada sampai ke situ. Artinya, gugatan mengapa dia tidak ada sekarang ini harus dipertanggungjawabkan sendiri oleh karenanya. Tepat sekali bahwa nampaknya para pengacara karena tidak bisa mengambil keputusan langsung harus berbicara dengan tujuh prinsipal, tadi kebenarnya tidak ada semua kecuali saya, maka akan seminggu lagi berjanji akan memberikan jawaban atas pembangkangan atau kelalean pihak Jokowi untuk tidak menghadiri seperti ini. Kalau koreksi dari kita tentunya, sebagai orang yang mengerti hukum apalagi seorang presiden, tahu dia digugat, walaupun tidak secara formal belum di tangan, tetapi dari mulut ke mulut kan jelas itu sudah tahu. Kalau orang menghormati hukum, tentunya dia akan mengutus kepada keutusan yang mewakili dia, bahwa saya tidak bisa hadir di sidang tanggal 22 ini karena saya sedang proses perindahan ke Solo, maka misalnya seperti itu. Tetapi seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ini bisa kita bayangkan bagaimana seorang presiden, mantan presiden, tidak mengerti kesadaran hukum, tidak menghormati hukum, dan bahkan mungkin dianggapnya ece-ece lah ini apalah, apa, gugatan-gugatan apalah, saya sudah tidak jadi presiden misalnya seperti itu. Nah inilah, saya kira tantangan bagi para kita, orang-orang hukum, untuk mengusut dan untuk memperkarakan baru hal tentang pembangkangan atau pelecehan terhadap proses hukum ini. Tapi semoga saja, cuman masalah waktu. Yang jelas tentu akan berkoordinasi antara pengadilan nanti dengan pihak Jokowi pada bulan-bulan atau minggu yang akan datang. Itu harapan kita. Bisa dijelasin ya, kenapa menggugat kebohongan Jokowi, apa dampaknya bagi masyarakat maupun bagi negara? Ya, masyarakat ini supaya tidak galau, bagaimana ada seorang kepala negara yang melakukan kebohongan-kebohongan yang sangat memilukan, tidak punya akibat apa-apa. Padahal kebohongan-kebohongan itu, itu sudah menyangkut kebohongan-kebohongan secara hukum juga. Kebohongan secara ada unsur menipu dan itu mengakibatkan kepopuleran, mengakibatkan yang macam-macam itu. Jadi, kebohongan-kebohongan yang tidak bernilai saja itu berbahaya, apalagi kebohongan-kebohongan menyangkut bahwa, oh, kita sudah punya uang 11 ribu triliun, tenang saja, oh, SMK seolah akan menjadi proyek negara, ya, sudah banyak yang mesen. Masa yang seperti-seperti kayak gitu dianggap sesuatu permainan-permainan biasa. Saya kira tidak mungkin ya akan dilakukan oleh Presiden yang punya akal waras ya. Kita berharap Presiden yang akan datang, tentu tidak terlibat dengan omongan-omongan yang sangat, ya, boleh dikatakan kurang ajar seperti kayak gitu. Nah, maka kami merasa punya tanggung jawab. Kita semua rakyat ini harus bertanggung jawab. Kalau ini dibiarkan, ini kalau saya mengatakan ini sebagai semacam fardu kifayah, ya, yaitu apabila tidak dilakukan kebohongan seperti ini digugat oleh rakyat, maka rakyat semua dosa. Sebagaimana kalau ada orang mati, ya, tidak ada satu orang menguburkan satu mati, maka orang semua orang hitam menjadi berdosa. Nah, ini juga ada kebohongan seperti ini, kemudian rakyat mendiamkan. Kita berdosa semua. Maka kami terpanggil bahwa prinsipul ini untuk menyelesaikan kasus-kasus kebohongan seperti ini. Apalagi ini kebohongan-kebohongannya ini terbukti menjadi konstruktif. Kejahatan dia itu berasal dari kebohongan-kebohongan ini, ya, kebohongan proyek, kebohongan, apa, hal-hal yang bersifat, apa, mempunyai penipuan terhadap kekayaan negara dan sebagainya. Ini nanti akan lebih panjang, artinya akan ada yang menuntut lagi persoalan-persoalan ini, ataupun juga menuntut masalah Hufafa dan sebagainya. Ini tidak akan habis, karena memang kejahatannya ini sangat-sangat berlapis dan sangat berkualitas tingkat kebohongannya itu. Maka rakyat juga harus serius, harus dipenjarakan, harus diberikan sanksi hukum, supaya tidak terulang lagi kepada Presiden Denganan akan datangnya. Harapannya apa terhadap pengajaran? Ya, kami berharap seorang hakim, orang hukum, itu tingkat intelektualnya juga sangat tinggi sekali. Jadi, jangan main-main kalau masalah hukum ini tidak ditegakkan. Ini akan menjadi hukum itu tidak pantas disematkan kepada Indonesia menjadi negara hukum. Maka kita berharap, jangan takut, kalau para hakim dulu takut karena bagaimana Presidennya begitu lalim gitu ya. Sekarang Presiden itu sudah tidak ada. Apakah ketakutan kepada Presiden seperti itu masih menghantui Bapak para hakim pengadilan seperti ini? Maka hakim harus benar-benar, karena ini betul-betul diawasi Allah. Maka akan bertanggung jawab kepada rakyat, bertanggung jawab kepada Allah yang telah menjadikan Anda sebagai penegak hukum. Ini ada kepungan-kepungan ini, betul-betul harus ditegakkan secara hukum. Dan proses persidangan, kita lihat saja antara jaksa ataupun dengan pengacara ini, untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.